Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pecinta umat Buat perekonomian umat dan pendidikan umat Akhir-akhir ini banyak orang yang ubud dunia Ubud dunia itu apa? Orang yang menuhankan dunia Menuhankan uang Hingga mereka lupa doang Tuhan Bahwasannya negara ini berdiri Berdasarkan Pancasila yang pertama Yaitu Tuhan Amin Yang Maha Esa Saya berharap Pekan-pekan semua Masyarakat luas menyadari Pentingnya kita beratamu Berilmu Agar tidak terjadi seperti cuplikan di bawah ini Saksikan ya Jika itu beratamu Saksikan ya Tidak terjadi seperti cuplikan di bawah ini Ini artamu Bersama grupku WA Pembelum Periknik Tidak ada Bukat minat Beratamu grupku WA Ini dengan orang yang memiliki rumput Kami bisa membentuk Pak Bajay Ini dengan orang yang bergurau Kami bisa menghati-hati Iya ya! Saya mau bengkir duit Buat bergurau 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 kan menu BWA itu korang WA, grup, oh oh Dereh? Dereh? Dereh tak bagai Ya, ini gua piknik Sejuk, gua sangu nonton pasar malam Kamu nuna pak, mau temuin Samai-sami Nanti gembrosius ini Ngidergai duit Di gua bocah-bocah anggota grupku Ini malam mingguan Nus Beritahu ya pak Mereka melu anggota grupku Wapora? Tumut? Tumut? Enggara malam minggu Gua tuku es Telongan ya pak Wah, ada di tiba Iki Nus Ya, wis Wis ya Nus, tutoknya yang punya bergawi Lalu menerima Sampai Lalu gini Tengah 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 Angkatan di Facebook mungkin udah enggak ada gitu ya. Ini gimana caranya? Wah, udah niat baik ini udah bagus banget ya. Mau bayar hutang gitu. Yang jelas ini pasti bukan Leo. Kalau Leo basically lupa hutang ya. Disengajain, dilupa. Ini mau bayar hutang, cerita orangnya enggak ada. Ini harus dikemanain ya? Ceritanya harus dikemanain. Nah, bentar. Kalau dicari orang itu, mau ketemu, mau ketemu, mau ketemu, maka simpan uang itu. Berikan kepada tempat yang baik. Apakah tempat sodakoh? Apakah tempat orang-orang yang sangat memerlukan? Apakah yatim atau asal diserahkan? Lalu, bismillah ini untuk niatnya pulang yang pernah kita hutangin. Ataupun yang kita pernah hutangin tersebut ya. Maka insya Allah pahalanya sampai kepada orang-orang. Tapi satu saat nanti, ternyata orang itu ketemu. Iya. Bukan berarti sudah lunas. Anda bayar kepada diri itu. Kecuali, kalau dirinya matakan, saya tuh kemarin sudah baru cari-cari kamu. Cuma akhirnya saya infakan. Lalu kata bahwa yaudah, enggak apa-apalah. Nah, itu sebagai infak saya buat orang-orang yang ada masalah. Tapi, oh enggak mau. Bayar sama saya. Ya, bayar lagi. Ya, kenapa? Dan biar itu menjadi infak yang terindah buat siapa yang pernah menurut yang tersebut. Iya. Wah, enggak dicari. Iya. Waduh. Emang yang namanya hutang semuanya? Hutangnya dia. Wah, berat banget. Hutang itu sampai di bawah ke akhirat. Sampai Rasulullah ini, kalau seandainya lihat dalam waktu mau berjihad, Rasulullah teriak. Yang punya hutang balik. Yang punya hutang balik. Hanya pada balik lagi. Kenapa? Kenapa yang punya hutang balik? Kamu punya pahala jihad, tapi kelap di akhirat tak gila nih. Ini tak gila nih. Bisa jadi, pahala jihadmu akan dipindahkan kepada orang yang pernah kau pinjam uangnya. Aduh, ya. Ya, abis lah pahala jihad. Nah, gering sekali. Masalah bisa. Saya suka hutang lagi. Aduh, abis. Bayar. Ya, ya, abis. Anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!